Fitra Romadomi dapat tantangan terbuka dari Bang Muhtar Effendi. Perkenalkan, saya Muhtar Effendi, PH daripada Mega dan Widi, yang menjadi saksi kunci dalam peristiwa tahun 2016. Menanggapi beberapa pernyataan yang disampaikan oleh si Fitra di beberapa media yang menurut kami terlalu masuk ke dalam ranah pribadi klien kami. Eh Fitra, sebelum kau cuap-cuap, sebelum kau berpendapat, sebelum kau mengomong apapun tentang peristiwa 2016, kau pelajari dulu kasusnya. Kau pelajari dulu berkas-berkas persidangan tahun 2016. Kau pelajari dulu hasil ekstraksi percakapan HP Vina yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kau lihat tuh berkasnya, HP siapa yang disita, yang dijadikan barang bukti dalam persidangan tahun 2016. Jangan asal kau ngomong, kau ngomong nggak karuan kau. Yang disikat sama kau itu hanya urusan pribadi orang saja. Kalau kamu mau jadi pengacara, jadi pengacara yang baik. Jangan jadi pengacara asal ngomong saja. Belajar, belajar yang benar. Karena pengacara itu harus menggunakan akal, pikiran, dan otaknya. Bukan hanya mulutnya saja. Itu pesan dari saya. Kalau kau masih berani cuap-cuap, berani berhadapan dengan saya. Mari berhadapan dengan saya, Muhtar Effendi. Kita debat langsung di darat. Berapa puluh jam pun kau ajak debat aku. Aku ladenin. Ini karena sudah keterlaluan kamu itu. Kamu ngaku pengacara, tapi mulutmu itu nggak bisa dijaga. Bukan menambah terang dan jelas peristiwa tahun 2016. Kalau gaya-gaya mutu seperti itu. Malah justru menjadi keruh. Menjadi belunder. Gara-gara mulutmu itu. Saya tunggu. Nah, lo, Pitra. Kalau lo lagi terima itu tantangan dari Bang Muhtar Effendi ya. Makanya, Topit. Kalau lo jadi pengacara ya. Jangan cuma omongan doang. Tapi gunakan akal. Yaudah. Kalau mau mendalami sebuah perkara. Contohnya soal ekstraksi data HP CP. Nah, itu belajari dulu. Jangan cuma malah mempertanyakan ira, teh ayu, teh botol, teh sosro, teh kotak. Kau permasalahkan. Sampai-sampai. Karena pribadi soal job malam lah, job pagi, job siang. Itu ditantang Bang Muhtar Effendi terima nggak? Kalau nggak lo terima ya. Ganti aja nama lo jadi Pitri. Jangan nangel-angil. Lucu ya? Iya, lucu. Sebelumnya ira yang dimasalahkan. Ira itu kan artinya kamu kalau bahasa Cirebon tuh. Kali ini, teh ayu. Itu bukan nama orang, teh ayu tuh. Teh ayo atau ka ayo. Aduh. Aduh, udah salah ngotot pula. Aduh, malu, 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 malu. Aduh, makanya lain kali, kalau memang tidak paham, bertanya. Jangan sudah paham, malah diteruskan. Sudah salah konteks, pakai menyimpulkan pula. Aduh, malu, malu. Aduh. Ece ngondok, Ece ngondok. Abis minum apa sih? Apa lupa minum obat apa gimana? Apa lupa minum vitamin? Aduh. Udahlah. Udah. Ya, dengar dulu ya. Ini pengacara, ini si Fitra ini. Saya tidak tahu entah tematan dari mana ini. Kalau masalah isi chat si Pina ataupun kawannya yang bernama Ayu tentang ngejob, ya, itu bukan urusanmu. Dan itu tidak ada hubungannya dengan kasus yang sedang diperiksa oleh apa ini, apa namanya peninjauan kembali. Sekarang yang Anda mau biktikan itu, apakah Anda punya realita ataupun barang-barang bukti yang sudah dapat daripada yang disangkakan kepada yang ketujuh tersangka sekarang ini yang sudah menjalani hukuman, apakah patah Anda memiliki bukti yang nyata? Gitu. Kalau nggak ada ya, kau membundur aja kau. Ngapain kau ngotot, kau membela-bela ya itu semua. Udah banyak berdar isu itu kecelakaan. Apalagi? Kurang kerjaan. Ada pula ditanya lagi ngejob. Kalau ngejob itu banyak. Ngejob itu dalam arti kata itu dia ada pekerjaan. Ngejob itu bisa istilah itu dia ngelantar teman. Itu kan ngejob. Bisa dia itu ngelantar kendaraan. Apalagi itu di malam kejadiannya itu dia kan berada di rumah. Ditanyanya kayak gini, Meg, ngejob enggak? Kayak gitu kan. Ngejob enggak. Jadi dia itu mau enggak mau enggak nganternya itu. Nganter nganter teman atau nganter sepeda motornya ataupun pekerjaan-pekerjaan lain itu kan banyak. Istilah job. Job. Ngejob ya. Kayak aku. Bentar dulu ya. Ini aku ngejob dulu nih. Gigi aku kan sakit ya. Kena sariawan. Sariawan panas dalam. Jadi aku ini pakai yang namanya nih Braille Whitening Powder. Biar gigi aku tuh enggak sakit. Jadi aku basahin dulu di gigi aku. Ya. Sikatnya. Baru aku pakai kayak gini. Nah. Beginiin aja. Karena dia kalau sariawan pasti tuh rasanya kalau makan pun enggak enak. Beginiin aja dulu. Ya. Jadi ini ceritanya kan. Si Pitra nih. Nggak usah lah kau cari-cari masalah terus. Nggak usah kau cari-cari kesalahan orang terus. Yang kata bahasa Sundanya Ira itu kau tanya. Kenal enggak namanya Ira. Dasar kau P.A. Ira itu kamu. Ya. Ini teh Ayu ini bahasa Sundanya tahu kau apa. Kok cari makanya bahasa Sundanya. Biar enggak bau kayak menutupi Pitra. kalau memang udah memang nyata ya. udah ada bukti percakapan itu si Mega si Widia dengan Pina itu dari HP-nya si Pina itu jangan terus kau cari kesalahan-kesalahan orang. Yang narasumbernya itu kok sodor-sodorkan kau langsung kau ponis-ponis terus kalau bersalah kalau kesaksiannya itu palsu begini-begitu kok nggak usah kayak gitu. Bentar aku kumur-kumur dulu. Ini udah 3 menit ya. 3 menit, 2 menit aku biarkan dulu diam jadi nggak pernah sedalam lagi udah enak bawa mulut mulut Pitra jadi si Pitra itu di saat yang katanya sepah poncong ya yang katanya itu musrik sirik udah dibilang ya sama Kiai sama ahli bahwasannya itu sumpah poncong memang tidak ada tidak dibenarkan sumpah mu'abalah itu yang menjemput nama Allah itu poncong juga menjemput nama Allah bukan demi sumpah poncong bukan demi Allah saya tidak melakukan atas perbuatan permakosan pembenongan dan lain-lain sakatatan mengatakan seperti itu yang diberikan ritual untuk sumpah poncong sumpah poncong itu bukan berarti dia itu dalam Islam itu dibenarkan enggak tapi kau tahu enggak sejarahnya itu setiap daerah itu memiliki tradisi ya ada tradisi yang namanya itu tadi mayat belum bisa itu dikuburkan udah itu mayat dipakai ikan baju itu tradisi setiap daerah itu memiliki tradisi jadi orang ini memiliki tradisi yang namanya ritual sumpah poncong tapi bukan karena poncong orang itu bersumpah enggak tetap membawa nama Allah syahadat paham makanya harus jeli dulu kalau jadi pengacara itu jangan asbun aja kau ya jangan ptt pantang tak top kau nongol nongol kau suka kau dipanggil-panggil gitu tapi keterangan kau itu sebagai pengacara enggak berdasarkan semua harus banyak belajar lah kau ya banyak belajar dari netizen terkhususnya paham kau disini selamat menikmati